Aladin adalah seorang anak jalanan yatim yang hidup bersama ibunya, dia bekerja di pasar sebagai kuli panggul. Di suatu pagi, Aladin jatuh cinta dengan putri Permatasari yang memerintah negeri, tatapan Aladin tidak bisa berpaling kepada wajah cantik sang putri. Hal ini diketahui oleh pengawal putri yang bernama Mustafa dan tidak segan-segan menyerang Aladin karena dianggap kurang ajar kepada sang putri. Beruntung sang putri mengetahui dan menghentikannya, sehingga nyawa Aladin selamat. Semenjak kejadian itu, wajah putri masih terbayang-bayang di pikiran Aladin yang membuatnya tak nyenyak tidur. Keesokan harinya datang opa-opa yang mengaku adik ayahnya yang merantau ke negeri seberang. Dia bermaksud mengajak Aladin untuk mengambil harta karun dan Aladin menyetujuinya. Berangkatlah Aladin berserta opa-opa, perjalanan yang ditempuh sangatlah sulit terjauh dan berbatuan. Tibalah di suatu pegunungan penuh pebatuan sang opa mulai ritual dengan membacakan mantra dan langit tiba-tiba berubah menjadi gelap dan bumi berguncang hebat. Tanah pun terbelah menjadi dua dan terdapat gua kecil di dalamnya. Ternyata itu jalan masuk menuju harta karun. Sang opa mendorong jatuh Aladin, lalu menyuruhnya masuk ke lubang itu dan mengambil sebuah lampu. Sesampainya di dalam, Aladin melihat pohon bermandikan permata dan batu-batu perhiasan. Dengan kantong kecil Aladin mengumpulkan permata, tak lama kemudian Aladin melihat sebuah lampu kusam tak terawat yang opa-opa inginkan. Aladin mengambilnya dan bergegas keluar dari goa. Sesampainya di luar goa, opa-opa meminta Aladin untuk melemparkan lampu kusam tersebut, namun Aladin menolak dan meminta dilemparkan tali terlebih dahulu. Mendengar hal itu membuat opa-opa marah dan merapatkan lagi tanah yang terbelah, sehingga membuat Aladin terjebak di dalam goa. Dengan tidak disengaja, Aladin menggosok-gosok lampu kusam tersebut dan luar. Keluarlah jin penunggu lampu kusam itu, barang siapa yang memiliki lampu tersebut akan dijadikan tuannya dan segala sesuatu yang diminta akan terkabul. Aladin meminta keluar dari goa tersebut dan bung, Aladin berhasil keluar dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Aladin menceritakan kepada ibunya bahwa opa-opa bukanlah kerabatnya, melainkan penyihir. Tidak lupa Aladin menceritakan tentang lampu ajaib kepada ibunya, lalu ia mengusap-usap lampu dan walah. Keluarlah jin, Aladin meminta menyediakan makanan lezat di atas meja dan bung. Ibu Aladin terkejut melihat makanan yang bermunculan di meja. Lalu Aladin meminta ibunya merahasiakan keberadaan lampu ajaib. Keesokan harinya, Aladin berusaha memberanikan diri menemui sang putri pujaan hati, dan mereka pun berkenalan. Benar saja sang putri juga menari hati kepada Aladin. Keesokan harinya, Aladin meminta ibunya untuk melamar sang putri. Berangkatlah sang ibu dan Aladin ke istana melamar sang putri, dengan membawa berlian yang Aladin ambil di dalam goa. Sang raja pun menolak secara halus, dengan mengajukan syarat 40 loyang emas murni yang diiringi wanita cantik. Dengan bantuan si jin, Aladin dapat memenuhi persyaratan baginda raja dan bergegas menghadap ke istana. Semua penghuni istana terheran-heran dengan kedatangan Aladin. Lalu di situ ada seseorang yang bernama Wasir. Dia adalah orang kepercayaan baginda raja, yang memiliki seorang anak bernama Mustafa, yang mencintai sang putri. Wasir pun mengusulkan ke baginda raja, untuk menambah persyaratan yang tidak mungkin Aladin penuhi, dengan mempersembahkan istana yang sama besarnya dengan istana baginda raja. Aladin pun pulang dan meminta bantuan si jin. Pada malam harinya, istana raja bergetar dengan kencang, dan tak lama kemudian keluarlah istana yang megah di depan istana baginda. Aladin pun muncul menghadap baginda raja. Alhasil baginda raja pun menerima lamaran Aladin. Wazir dan Mustafa tidak terima dengan keputusan baginda raja, mereka bekerjasama dengan penyihir untuk menyingkirkan Aladin. Dengan menghasut sang baginda raja, wasir menyuruh Aladin mengunjungi negara yang terkena musibah dengan ditemani Mustafa. Datanglah wasir berserta penyihir, kita sebut saja opa-opa nyentrik, kehadapan Tuan Putri, mereka membawa lampu emas yang bermandikan permata untuk ditukar dengan lampu kusam kepunyaan Aladin. Sementara itu ketika Aladin terlelap tidur, Mustafa berserta anak buahnya memukul Aladin dan membuangnya ke jurang. Si opa-opa nyentrik akhirnya mendapatkan lampu ajaibnya dan ia memanggil jin di dalam lampu untuk memindahkan istana Aladin ke tempat jauh. Sementara itu di istana terjadi kerisuan, wasir dan antek-anteknya memberontak memenjarakan baginda raja berserta putri dan ratu. Ternyata Aladin masih selamat, dia akhirnya bertemu kakek-kakek yang kelelahan. Aladin mencoba menolong akan tetapi karena tubuh Aladin masih lemah, akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Ternyata kakek-kakek tersebut seorang yang sakti, beliau membantu Aladin dan meminjamkan karpet ajaibnya untuk menyelamatkan sang baginda raja berserta putri. Pertama-tama Aladin pergi ke hadapan opa-opa nyentrik untuk mengambil lampu ajaibnya, perkelahian pun tak terelakkan. Akhirnya Aladin berhasil membunuh opa-opa nyentrik dan mendapatkan lampu ajaibnya. Aladin langsung datang ke istana raja, ternyata di situ sedang diadakan pelantikan raja baru yaitu Mustafa, datanglah Aladin dengan karpet ajaibnya, dengan dibantu jin ajaib Aladin menghadapi wasir beserta tentara kerajaan. Pertarungan pun sangat sengit, dengan seorang diri Aladin melawan wasir dan Mustafa, dengan tidak sengaja Aladin menarik tuas obor yang membuat wasir terjatuh ke dalam jebakan dan tewas terjepit. Kini tibalah duel satu lawan satu, Aladin melawan Mustafa. Dengan lemparan maut Aladin berhasil membunuh Mustafa. Akhirnya semua berhasil diselamatkan, Aladin dan putri kini hidup bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!